Assalamualaikum teman-teman Selamat datang lagi di channel Ryan Fami Halo Jadi untuk selanjutnya Kita bakalan lanjut KNI part 2 bersama Sesuai dengan request kalian Jadi kita bakalan lanjut Untuk part 2 Jadi kemarin ada pertanyaan Yang terbaru ya di IGS Untuk yang part 2 Jadi kita baca lagi Yang terbaru Oke kita sudah terhubung Dengan mama Assalamualaikum ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini ada pertanyaan ma Q&A yang part 2 nya Ada beberapa pertanyaan Mungkin mama bisa bantu Jawab juga untuk pertanyaannya Jadi ini ada pertanyaan dari Dewi D18 Pertanyaannya Kalau ke Icis dan keluarga Ke Aceh Mau dibawa jalan-jalan kemana aja Wow jalan-jalan ya Jalan-jalan ma Kemana tuh ma Banyak ya ma Kalau di Aceh ya Banyak sih di Aceh Ya rencananya Mau kita ajak pergi Ke wisata religi ya Iya ma Yang disana kan Gak ada kali ya Kita kan disini Ada Apa namanya Peristiwa Peristiwa Tsunami seperti kemarin ya kan Jadi kita juga bawa mereka Ke museum Tsunami Dan kapal apung Terus di Aceh ini kan Apa namanya Wisata pantai itu kan Memang dimana-mana ada Ya kan Ya iya ma Kuali kita di Jumbaran Jadi kesitulah Nanti Tamu-tamu kita itu Warganya Tapi pantai-pantai di Aceh Gak kalah Bagus dan Gimana gitu ma Ya juga Enak gitu Pemandangannya Enggak kalah di pulau-pulau Di luar ya Di Aceh kan banyak Pantainya Ada di lu'ngan Lembu Pasti putih Pasti banyak lah di Aceh Itu Sampai kita kan Rekreasi Rekreasi ya ma Jika kalah juga Dengan Polinir-pulinirnya Ya kan Ya Ya itulah Kita coba bawa nanti mereka Oh berarti Keluarga Rekreasi Nanti bakalan Ada beberapa hari ya ma Di Aceh ya ma Setelah ataupun Sebelum Acara nanti Ya ma Di Aceh Iya Sepertinya Dua hari sebelum acara Mereka udah Sampai ke Aceh Oh iya Dan dua hari Acara sesudah Mereka kembali ke Jakarta Rencana Seperti itu Oh iya Tapi ada beberapa hari lah Di Aceh ya Aceh ya Oke kita next untuk Pertanyaan selanjutnya ya Iya ma Ya ma Coba baca pa Iya Jadi ini ada dari Furkan Tim Pertanyaannya Seperti apa Tipe calon adik ipar Kak Tia dan Bang Ais Nah ini kebetulan ada Sama mama Mama tersambung Sepertinya Ke mama kali ya Kita suruh tanya Kita suruh jawab Kita suruh jawab terus Ke Mamanya langsung dong Ya kan Ya buat kalian nih Untuk yang tanya-tanya kriterianya Langsung aja nih Dengerin mama Gimana mah Otomatis menantu mama ya Iya Menantunya Menantu Menantu Insya Allah Biarpun dia di luar kota jauh Yang penting seagama sama kita Insya Allah Insya Allah Akan berkah Seperti itu Jawabannya Seperti itu ya ma Jawabannya ya Iya Jadi gitu guys ya Buat kalian yang mau Ngedaftar Harus sesuai kriteria Nggak banyak kriterianya ya Simple Simple-simple aja Ini dari Fanbase nya Ricis TR Gimana Gimana perasaan keluarga Melihat abang Rian dan Ijis sudah satu bulan Menikah Alhamdulillah Ya Tentunya senang Bahagia Mudah-mudahan Mereka saling mengasihi Sampai ke anak cucu Amin 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 Sama Allah Itu kan yang kita harapkan Iya Pasti kita harapkan Yang terbaik Semakin sukses ya Pastinya ya Amin Amin Waktu sholat terus terjaga Karena kita lihat Sholat mereka kan Sering bareng ya Beriman ya Karena kita Kalau sudah berkeluarga Banyak lintangan Ya Pak Ma ya Nggak Semulu-semulu Gitu aja Pasti ada cobaan Segimanapun kita Banyak uang Segimanapun kita Apa Tetap nanti bakalan Ada uji coba Dari Tuhan Yaudah Dengar aja Gak apa-apa Bahaya Nyanya 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 Nggak pake jelbab Nya Masuk Plop Pakai jelbab aja Mungkin Mungkin aja Pakai aja Mungkin aja Nggak pake Nggak apa-apa Nggak nampak jelasnya Di video call Jadi untuk Part 2 KNA dengan subscriber Sudah siap Di kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa Like and comment Dan share Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax